kita ganti oli sama ganti lampu sen kita lihat yang sen running ini kita pasang ke sini nanti ini guys motornya pulang dari ketapang kemarin jadi kotor benarnya belum sempat kita cuci nggak ada kayak yang variasi cari yang kelebihan itu enggak ada Kak udah pintang gini panas sih Lepas dulu, yes. Terima kasih telah menonton. Buat video, Bang. Cara memasang lampu, yes. Oke, jadi sudah terpasang nih lampu sennya. Bentuknya begini, kita nyalakan lampu azad. Nah, jadi gini dia, dia running ya. Ini masih panas banget, ini saya buat video. Nanti kita malam, kita lanjut ya. Apakah dia lebih bagus, Ki? Oke, jadi kita mengulas video tadi, itu kita beli lampu sen LED yang variasi, itu kena 85 ribu. Ya, selebihnya, itu kita ganti stop lamp yang golem biasa, soalnya kita udah terbakar tadi ya. Lampu pengeremannya, kita ganti tapi yang gak variasi guys, yang masih pakai golem. Dan kita juga ganti oli tadi. Kita lihat penampakan dari lampu sennya, kita nyalain dulu motornya, motor udah nyala, kita lihat belakangnya. Nah, jadi gini penampakan ya guys, dia kalau dari gini, enggak running ya, jadi kalau dari dekat, kalau di video sih. Inilah, cukup terang. Nah, ini berlampu sen kirinya. Oke lagi guys, cuma ini aja mengenai video kita tentang pemasangan lampu sen variasi di Honda Supra GTR. Bagi yang kalian, jangan lupa like, komen, subscribe, biar gak ketinggalan video saya berikutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa video saya berikutnya. Bye-bye.